Tendukung Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah mengatakan Imaduddin Usman Al-Bantani lebih hebat dari pendiri Nuhadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai imat sama Syekh Hashim Asyari. Mana lebih hebat Kiai imat sama Syekh Hashim Asyari? Ketika saya bilang hebat Kiai imat pada marah, dianggap penghinaan. Saya Han disuruh milih, kata pendukung Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Saw, Tengku Muda Khori dalam video yang beredar di Youtube. Selain itu, ia mengatakan, kebanyakan informasi yang berkaitan dengan Ubaidila bersumber dari cerita rakyat atau mitos yang berkembang di masyarakat, namun tidak bisa dibuktikan secara keilmuan nasab. Dari hal tersebut sudah jelas, bahwa para Habib yang jalur Ubaidila terputus alias bukan keturunan Rasulullah SAW. Bila mana tidak ada bukti kitab sejamannya, manuskrip, kitab-kitab nasab atau riwayat sejarah Islam, itu tidak bisa dibenarkan, Dan kalaupun para Habib Indonesia yang mengaku turunan Rasulullah itu fiktif harus bisa dibuktikan kebenarannya, paparnya. Dari beberapa sumber mengaitkan Ubaidila dengan kisah tentang, kata Tengku Muda Khori bukan anak muhajir bin Isa, tetapi tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Hingga saat ini, belum ada bukti sejarah Islam mencatat beberapa tokoh penting dalam silsila keluarga Nabi Muhammad, Tetapi Ubaidila bukanlah salah satu keturunan dari atau anak dari muhajir bin Isa, pungkasnya. Politik suara nasional pendukung begal Baalawi tegaskan Imaduddin Usman lebih hebat dari hadratus Syaih Kiai Haji Hashim Asyari. Tendukung Baalawi bukan keturunan Rasulullah mengatakan Imaduddin Usman Al-Bantani lebih hebat dari pendiri nuha hadratus Syaih Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai himat sama Syaih Hashim Asyari. Mana lebih hebat Kiai himat sama Syaih Hashim Asyari? Ketika saya bilang hebat Kiai himat pada marah, dianggap penghinaan. Sayahan disuruh milih, kata pendukung Baalawi bukan keturunan Nabi Muhammad SA, Tengku Muda Kori dalam video yang beredar di Youtube. Selain itu, ia mengatakan, kebanyakan informasi yang berkaitan dengan Ubaidila bersumber dari cerita rakyat atau mitos yang berkembang di masyarakat, namun tidak bisa dibuktikan secara keilmuan nasab. Dari hal tersebut sudah jelas, bahwa para Habib yang jalur Ubaidila terputus alias bukan keturunan Rasulullah SAW. Bila mana tidak ada bukti kitab sejamannya, manuskrip, kitab-kitab nasab atau riwayat sejarah Islam, itu tidak bisa dibenarkan kalaupun para Habib Indonesia yang mengaku turunan Rasulullah itu fiktif harus bisa dibuktikan kebenarannya, paparnya. Dari beberapa sumber mengaitkan Ubaidila dengan kisah tentang, kata Tengku Muda Kori bukan anak muhajir bin Isa, tetapi tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Hingga saat ini, belum ada bukti sejarah Islam mencatat beberapa silsilah keluarga Nabi Muhammad, tetapi Ubaidila bukanlah salah satu keturunan.